Sebuah makam mahasiswi kedokteran di Purbalingga diduga dibongkar orang tidak dikenal. Kejadian ini pun membuat warga setempat heboh. Hmm, peristiwa ini terjadi pada Senin 20 Mei 2024. Saat itu, seorang warga melihat adanya bekas galian di makam milik mahasiswi berinisial EN tersebut. EN adalah seorang mahasiswi kedokteran asal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang meninggal akibat sakit. EN sebelumnya dimakamkan pada Sabtu 19 Mei, namun sehari setelahnya kuburannya dibongkar dan diduga mayatnya akan dicuri. Saat dicek oleh kepala desa, ternyata makam EN sudah digali sedalam 1 meter. Aksi ini diduga dilakukan saat malam hari ketika warga sudah tertidur. Polisi kemudian datang dan memeriksa lokasi kejadian. Polisi menyatakan bahwa mayat EN yang hendak dicuri itu masih utuh. Tali serta kain kafannya pun masih lengkap. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengecekan, jasad EN kembali dikebumikan di tempat yang sama. Menurut warga sekitar, kejadian pembongkaran makam ini adalah yang pertama kali terjadi. Sebagai langkah antisipasi, warga kemudian kembali mengadakan ronda malam untuk berjaga-jaga. Polisi hingga kini masih menyelidiki siapa dan apa motif dari sang pembongkar makam tersebut. Mengenai kabar soal pencurian tali pocong dan ilmu hitam, polisi membantah adanya hal tersebut.